Prediksi Inter vs Roma, duet Zeko Lautaro Starter Duel kematian pekan ke-32 itu akan berlangsung di kandang Inter Milan, Giuseppe Meadza, kukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemenangan pun jadi harga mati karena keduanya memiliki tujuan maha penting. Pertandingan kali ini bisa disebut sebagai partai kematian. Pasalnya siapa yang kalah berpotensi terlempar dari apa yang sudah jadi tujuan sebelumnya. Inter Milan tentu memiliki misi untuk mengejar bahkan menyalip tetangganya di puncak klasemen. Sementara AS Roma sedang berjuang masuk empat besar. Nera Zuri sendiri dalam kondisi on fire, setelah membabat AC Milan di Coppa Italia. Apalagi, kubutuan rumah tak terkalahkan dalam lima partai terakhirnya. Bahkan, Juventus yang notabene tim raksasa, tak luput mereka hancurkan. Simone Inzaghi masih akan mengandalkan sosok Lautaro Martinez. Disokong oleh Calhanolu, Barella dan Brozovic dari lini kedua. Di sisi lain AS Roma datang dengan kepala tegap. Pasalnya, pasukan Jose Mourinho juga dalam tren yang cukup positif dalam lima pertandingan terakhirnya. Termasuk saat menahan imbang Napoli di laga terakhir. Ketajaman Tami Abraham masih akan jadi kunci permainan AS Roma. Sayangnya Jose harus kehilangan Zaniolo yang terkena akumulasi kartu. Namun Inter tetaplah Inter Milan dengan permainan impresifnya tentu Nera Zuri unggul di atas kertas. Tetapi tak bisa juga memandang sebelah mata AS Roma. Inter masih minati Depol. Inter Milan diberitakan masih meminati sosok Rodrigo Depol yang saat ini berseragam Atletico Madrid. Sebagaimana dilansir FC Inter News, bahwa Nera Zuri siap membuka negosiasi transfer jika kubu Atletico Madrid memasukkannya ke dalam daftar jual di bursa transfer musim panas ini. Gelandang serbaguna asal Argentina berusia 27 tahun itu mengalami penurunan performa sejauh musim ini di bawah asuhan pelatih Diego Simeone. Kontribusinya pun tidak begitu memberi dampak yang diharapkan di Spanyol. Laporan terbaru meyakini bahwa dia akan senang dengan kemungkinan kembali ke Italia di musim panas 2022 ini, tetapi semuanya tergantung pada Atletico. Inter sendiri sebelumnya meminta informasi tentang ketersediaan Depol di jendela transfer Januari kemarin, meski upaya Inter kala itu ditentang oleh Atletico. Jika di musim panas nanti mereka bersedia melepas mantan pemain Udinese itu, maka Inter akan siap mengupayakan kepindahannya ke Giuseppe Meadza, mungkin menawarkan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Mempertimbangkan keterbatasan keuangan Nera Zuri saat ini, sangat tidak mungkin mereka dapat melakukannya. Lautaro tak mau pergi dari Inter? Jurnalis Italia, Fabrizio Biasin sangat optimis jika Lautaro Martinez tidak akan bersedia meninggalkan Inter Milan di bursa transfer musim panas ini. Dalam sesi wawancara di tweets milik Calcio Marchetto, Biasin membahas seputar rencana transfer Inter, khususnya terkait kemungkinan penjualan Lautaro. Banyak yang meyakini Inter harus menjual pemain bintang untuk mengupayakan ketersediaan likuiditas yang mereka butuhkan sebesar 60-70 juta euro. Akan tetapi, Fabrizio Biasin tidak setuju kalau persoalan tersebut hanya bisa diatasi melalui penjualan pemain bintang. Dia yakin ada solusi lain tanpa harus mengorbankan El Toro, yang telah berikrar untuk tetap bertahan di klub. Fabrizio Biasin yang selalu menjadi penggemar berat penyerang Argentina itu kemudian meyakini kalau manajemen Inter akan mengambil keputusan bijaksana untuk mempertahankannya. Dumfries diincar Conte Back sayap Inter Denzel Dumfries dikabarkan dikaitkan dengan salah satu klub Liga Inggris Tottenham Hotspur untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas mendatang. Dikutip dari Football Italia, Jumat, pelatih Tottenham, Antonio Conte serta Direktur Fabio Pataraci memandang Dumfries sebagai sosok yang cocok untuk memperkuat tim di musim 2022-2023. Tottenham diperkirakan perlu mengeluarkan dana sebesar 35-40 juta euro atau sekitar 545-623 miliar agar bisa membujuk Inter untuk melepas Dumfries pada musim panas mendatang. Meski begitu, bukan hanya Tottenham yang tertarik mendatangkan Dumfries pada musim panas mendatang, karena klub raksasa Liga Jerman Bayern München dikabarkan turut menaruh perhatian kepada pemain asal Belanda tersebut. Fans Roma protes pemilihan wasit di Laga Inter versus Roma Simone Souza telah ditunjuk sebagai wasit yang memimpin Laga Inter kontra AS Roma, tetapi para penggemar Gialorossi tidak senang dengan keputusan Aya karena wasit tersebut lahir di Milano dan tinggal di Lombardi. Aya telah mengumumkan wasit untuk pekan ke-34 dan Souza telah ditunjuk untuk memimpin pertandingan pada hari Sabtu di San Siro. Banyak penggemar AS Roma yang memprotes keputusan Aya di media sosial. Mereka percaya bahwa tidak adil jika seorang ofisial pertandingan yang lahir di Milano diizinkan untuk mengawasi pertandingan Inter melawan-lawan dari wilayah yang berbeda. Souza lahir di Milan pada 19 Agustus 1987 dan dianggap sebagai salah satu wasit muda paling menjanjikan di Italia. Terlepas dari protes dari penggemar AS Roma, penunjukannya untuk pertandingan itu sah karena Aya tidak menganggap relevan tempat kelahiran seorang wasit sebagai sebuah alasan. Terima kasih telah menonton!